Halo teman-teman YouTube, welcome to Sunny Coba Oke hari ini untuk episode kedua, aku bakalan nyobain makeup wine Betul sekali teman-teman, kok bisa ya makeup bisa dijadikan wine, ya gak sih? Aku juga pertama kali pas denger, ini gila Tapi ternyata ada guys, dan aku sempat nyobain beberapa line yang klasik Tapi baru-baru ini mereka ngeluarin foundation beserta matte lip tint guys Nah aku tau nih, pasti teman-teman Indonesia lagi intu banget yang matte-mat gitu kan Jadi aku pikir, why not nyobain collection yang bakalan cocok dengan udara dan cuaca di Indonesia So, kita bakalan nyobain Chateau La Beute Wine Foundation Stick Nah warnanya ini B23 yang paling dark atau yang paling gelap Nah ini dari brand yang namanya La Beute Nah La Beute atau La Beute Nah La Beute ini adalah brand Korea Dan dia itu sister brandnya dari Tony Moly Jadi untuk yang teman-teman gak tau, itu nih extra information buat kalian Nah hari ini kita bakalan nyobain foundation sticknya mereka Dan kita bakalan nyobain 3 warna matte lip tint yang baru keluar Yang pertama adalah RDO1 yang warnanya rada merah-merah apple Dan yang kedua kita bakalan nyobain PK-O1 Nah ini yang nuansa-nuansa MLBB Dan yang ketiga kita bakalan nyobain warna PK-O2 yang lebih ke rosy pink Jadi aku udah siapin banyak warna yang bisa dipake untuk sehari-hari di Indonesia Nah penasaran kan kayak gimana? Mari kita mulai dari foundation Aku sekarang bakalan remove makeup aku yang base makeup Dan aku bakalan kembali guys Oke sip I'm ready Sampai Gue kesempat Di alponiku gak berubah-berubah dan tidak kena foundation Aku bakalan naikin dulu ya teman-teman Maaf ini keliatan seperti sushi Tapi Demi Demi Aplikasi foundation Mari kita sekarang coba Foundation wine stick Nah ini katanya coveragenya bagus banget Dan dia juga sangat moisturizing But the way aku bakalan Pake Mengaca pake Van Cushion yang kolaborasi dengan Bang Tan Jadi kalo misalnya kalian belum Nonton ini Aku gak tau kalian sama ini kemana Jadi jangan lupa untuk Klik di bawah Di description di bawah Aku udah link ini Jadi jangan lupa untuk nonton Karena ini bagus banget guys produknya Anyways kembali ke wine stick foundation Aduh aku kok gemeteran ya guys Penasaran banget Oke mari kita coba Oke sekarang aku bakalan pake puff ini Karena aku biasanya gak suka pake Tangan aku ya guys Jadi aku bakalan pake foundation puff Dan depth ini masuk ke kulit aku Jadi di pet-pet Atau di tekan-tekan seperti ini Wah gila ini Coverage-nya bagus banget Menurut aku ini coveragenya lumayan loh From medium to full Jadi untuk temen-temen yang nyari full coverage Aku highly recommend ini Wah ini coveragenya bagus banget sih Aku biasanya gak suka sama stick foundation ya guys Tapi Ini bagus banget Dia kayak butter gitu Kayak margarin atau butter Nah dia bener-bener Melt ke kulit kita Bagus banget Gila Wow Aku awalnya gak gitu Confident ya guys Gak gitu percaya diri Gak gitu percaya dengan Foundation ini Tapi Finishnya bagus banget Wow Wow ini parah sih ini Bagus banget sih ini guys Wow Wah Aku suka sih Produk ini sangat bagus menurut aku Untuk traveling Satu Karena dia bukan liquid Dan gak usah takut Dia bakal pecah Atau You know bleber Atau gimana gitu loh guys Aku bakal recommend Ke temen-temen aku juga Karena Satu Dia moisturizing Dua Coverage-nya bagus Dan tiga Dia bikin pori-pori itu Kelihatan kayak di photoshop Jadi untuk Temen-temen yang lagi nyari Sesuatu yang high coverage At the same time Dia sangat travel friendly Dan juga lucu banget Packagingnya I would highly recommend this Aku jujur Ini aku juga beli sendiri loh guys Tapi aku jujur I would actually buy this again Kalau misalnya aku perlu Jadi It's actually really good foundation Aku kayaknya bakal pake ini Untuk setiap hari deh It's really good stuff Good job lah biote Good job Moving on Kita bakalan Nyobain lip products Aku bakalan nyobain Dari warna pink Nanti kita move up Ke warna merah ya Yang pertama Aku bakalan nyobain Adalah warna PKO1 Atau Shantae Rose Nah Shantae Rose ini Wow Dia kayak Dry rose gitu guys PKO1 Ini kayak warna Mawar yang Rada ngeping-ngeping Cocok banget Untuk sehari-hari Menurut aku It's actually really pretty Bisa dipake untuk sehari-hari Dan cocok untuk Semua skin tone Menurut aku Yeah it's really pretty This is PKO1 Selanjutnya adalah PKO2 PKO2 ini Lebih ke nuansa Lebih ke nuansa Warna Rose Yang sedikit Lebih ke red Gitu guys Lebih ke mauvi Mauvi rose gitu warnanya Mari kita coba ya Aku suka banget Teksturnya guys Dia sangat lembut Tapi dia velvet gitu Ya maafkan ya guys Bibirnya agak aneh Bentuknya Yang penting kita lihat Warnanya ya Hari ini Dia ini bikin Dia ini teksturnya Sangat liquidy Awalnya Tapi kalo pas dia udah set Kalo udah kering Dia jadi lebih velvet gitu loh guys Tapi dia bukan tipe velvet Yang kayak Colourpop Atau Kylie Cosmetic Dia lebih lembut Lembut dan dia Moisturizing banget Menurut aku Jadi I really like this type of texture Karena Kalo kadang terlalu kering itu kan Keliatan banget Dia bisa nge-crack gitu ya guys Tapi ini sama sekali Nggak nge-crack sama sekali Dan Di bibir pun kayak Nggak kerasa kepake apa-apa gitu loh guys Jadi aku suka banget Dan warnanya I actually like this one Better than yang sebelumnya Dia nge-tin gitu loh guys Meskipun udah di Remove Dia agak Meninggalkan Sedikit jejak-jejak Tint I see Dia agak nge-tin Makanya aku suka deh Dan ini long lasting banget Menurut aku Aku sempet Nyobain yang Koleksi sebelumnya ini Dan Semua tintnya mereka Sangat bagus Kita nyobain yang Warno merah guys I'm so excited Aku suka banget Warno merah ya Jadi kita cobain sekarang Hmm I like Aku suka banget warna merahnya ini Dia kayak Bukan merah yang nge-jreng gitu loh guys Dia merahnya tuh Kayak Merah nuansa romantis Hmm Bagus banget warnanya Aku suka Kalau aku harus milih Warna favorit aku Di antara semuanya ini Aku bakalan milih yang warna merah Karena Hmm Warna pink yang kayak gini Menurut aku dimanapun bisa dapet ya Tapi Untuk warna merah yang Nuansanya kayak nuansa fall Dan juga nuansa winter Tapi Nggak jauh-jauh amat juga Dari musim panas Yang bisa dipakai Menurut aku warna merahnya ini Cocok banget Dan aku Suka banget Tipe warna merah kayak gini Karena dia juga bikin kulit kita Kelihatan lebih terang Suka banget guys That's all for today's video Jangan lupa untuk kalian subscribe Ke channel ini Kalau misalnya kalian belum Dan kalau kalian pengen aku Coba-cobain barang-barang lain Atau Beauty item Atau apapun Jangan lupa untuk comment di bawah Dan vote up Dan aku bakalan nyobain Barang-barang yang kalian request So that's all for today And I'll see you guys next time Bye Bye Bye